Jepang Harvlog Halo yang asap cuy, balik lagi sama gue si Jepang Harvlog Alright, alright Hari itu tanggal 27 Jam 11 kurang dan kita lagi pengen berangkat cuy Naik Fortuner, pengen ngapain Ntar ikutin aja perjalanannya Dan openingnya cuy, ada yang beda ga? Pasti beda lah, karena kita udah balik ke rumah Gak ada apartemen lagi Bakal banyak konten-konten seru pokoknya Setelah gue balik kesini Ini udah enak banget cuy Sekarang gue lagi pengen ngurusin Fortuner Jadi kita pengen jalan ke suatu tempat Ntar gue jelasin di perjalanan aja, sekarang kita ke depan Panasin mobilnya dulu, tapi kayaknya lagi dicuci di rumahnya Coba kita liat, sampai Oke, kali itu udah dibawah Udah pake masker sekarang Pengen jengkol Pengen jengkol bro Duh mah gue lagi masak jengkol Berhubung kita lagi pengen ketemu orang, jadi ga bisa makan nih bro Bau ntar Oke kita ke depan situ, tuh Fortuner lagi dicuci Ini Bang Gak usah dikeringin bang Gak usah dikeringin Gak usah dikeringin entah Mantap ga nih bang Mantap dong Ini gara-gara kemaren di apartemen ya Gak perlu dicuci nih mobilnya Dekil banget Hujan mulu, dicuci Hujan, dicuci hujan Tuh GTR Tuh GTR ada di sana Di depan Untang-untang baru taruh dalam aja GTR di luar, jahat banget ya Ntar kita balikin nih, mau nyuci dulu Oh iya nih, adik gua bisa ambil expander cross baru nih cuy Sini nih bang Nih Adik gua ambil expander cross baru Gua belum pernah coba, ntar gua pengen cobain lah Ini platnya juga bantuan nih mas ya Belum turun plat Ntar kita mau keluar pake Fortuner Ntar pengen ngapain, gua kasih tau aja nih cuacanya mulai mendung nih Makanya, dari tadi gua ngajar waktu nih Takutnya disana ntar persyuting hujan gitu kan Ga enak Ini mau hujan lagi nih bang Sini hujan terus ya bang Hujan terus Kalo disini hujan, alam sutra hujan dong ya Enggak Serius Disini badai alam sutra bisa cerah Ini kan 3 dunia yang berbeda Alam sutra jadi Serpong dan BSB Apa lu kepek Shoting-shoting lu Ntar gua slow mo jalan Hehehe Oke cuy, jadi sekarang gua lagi On the way ke BRC BRC tuh adalah salah satu Tokonya HSR Wheel Ya gua pengen kesana Untuk ngapain ya udah tau lah kesana Ke tokonya HSR Wheel BRC, bawa Fortuner mau ngapain lagi Apa sih kalian udah ketebak lah Dan gua pengen ketemu mas Aldi juga ntar disana Pengen ngobrol-ngobrol Nih udah mau hujan lagi ya cuy Gila cuaca Parah banget men Bendung-bendungan terus nih Mau badai Kita lagi jalan menuju kesana Ntar langsung ketemu disana aja Gua udah milih sih pelaknya Gua udah pilih pelak Mau pelaknya mana Ntar Kalian liat aja Bagus gak kira-kira pelak pilihan gua Nah kita keluar pos dulu Baik pak Ya terima kasih ya pak Baik Semoga aja pilihan gua tepat untuk di Fortuner Ntar kita liat aja disana gimana Hasil kepasangnya Oke Ini nih BRC Dealernya HSR Wheel Kita bakal kesana Tapi kayaknya mas Aldi belum dateng Coba ntar kita liat kesana BRC Wheels and Tyres Nah gitu ya Itu dealernya HSR Wheel Kita liat velg-velg HSR lagi nih Kemarin kan kita udah sempet pake HSR Wheel di Audisi Ring 20 ya pak ya Yang kemarin itu Cuman karena ring 20 profilnya kan tipis banget Dan si Audisi kan ceper banget Itu mentoknya Waktu kita bawa ke puncak bukan mentok sih Keras banget Maka dari itu gua tuker pelaknya ke Alphard Waktu di Alphard sih sampe sekarang nempel Aman banget pelaknya Masih bener-bener Gak ada masalah Gak ada problem Enak Bawa keluar kota ke Bandung Kemana lagi tuh Pokoknya si Alphard Lebih sering keluar kota sih Dibanding Audisi Oh iya Lebih seringnya iya Lebih sering Karena si Audisi Terakhir ke Jawa Cuman masih pake pelak Kaleng-kaleng yang hari itu Pecah anjing Iya lah Gara-gara kemarin gua cobain Karena di Alphard nih HSR aman Maka dari itu gua memutuskan buat Kenapa ga Fortuner pake HSR lagi Gitu Gua udah percaya lah Percaya banget gua sama HSR Kita liat aja ntar modelnya kayak gimana Gua sih kemarin ga sempet milih ke Mas Aldi Gua bilang Gua pengen pelaknya ini nih Kira-kira ada stok ga? Kalo misalnya masih ada stok Gua gas nih langsung mau pasang Langsung ada Kata Mas Aldi Siap ntar kita cek stok Ternyata ada Langsung katanya Gua janjian yaudah Rabu deh Rabu depan ya mas Gua kesana Kita ngeliat pelaknya kayak gimana Langsung pasang Jodoh barengnya tuh dalam Iya Biasanya pelak kan jodoh-jodohan kan Kalo misalkan yang ini beneran ada stoknya Berarti jodoh gua ini Ini dia HSR BRC Ryusen Tires Oke Wuh disini lebih banyak nih kayaknya Lengkap ya Lebih banyak iya Enaknya Wuh harusnya kemarin Datsun pake itu keren ya Pak ya Gimana? Itu yang ini yang chrome nih Iya ya Ini kan? Iya yang ini nih Keren nih harusnya Datsun pake ini Kemarin Datsun pake Brabus Tapi itu kan berambang juga itu Berbes 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 Siap saya udah standby ya Oke Oke santai Jadi dia duluan yang gape Gantian kan biasanya gua telat mulu Iya juga ya Apa kabar mas Eh Halo mas Lupa Ini ya Ini mungkin Ganteng ya Tapi bodi kita kurang Wah Melknya juga Iya Mas Mau ngapain mas Hahaha Melknya gua kurang kan Iya bener Berarti melknya harus kita Ganti Ganti Gimana Ganti Ganti Karena kan ada yang bilang Kalo ingat melet Yuk Iya Oke Mas Algi udah dateng disini Bo Nah Sekarang kita mau ngeliat pelaknya mas Gua penasaran Duh Belknya Belum dateng lagi Hahaha Ada 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 Sangat nih gua nih Ada 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 Mas dulu lah Siap Jadi kemarin gua udah Japri tuh langsung atas Ini kira-kira kalo bodi ada ga Ada Pas banget lagi mas Dicekin dulu kan Lu mau liat Eh mau liat tuh Ternyata ada beneran sih Stoknya Ayo Oh udah disini Dan enteng Angkat dong Oh 18 loh 18 Satu tangan Jadi ini pelek Pelek yang gua pilih Kayaknya cakep deh Kayaknya sih masuk Kayaknya kita ga usah kasih lah ya Bannya kita pake Baru-baru Baru sayang Karena sama-sama 18 kan Begit Biasa Sering toko pelek masih begini Nanti kalo bannya habis Baru kita ganti pake selera Siap Nanti pake dulu Jadi kalo misalnya punya mobil Baru beli mobil Apalagi baru beli mobil nih Kayak Mas Joe ya kan Masih fresh banget nih Mau ganti tampilan ya Kalo misalnya emang ga mau ganti Ga mau naik ring Udah pake ring yang sama Iya bener Tinggal ganti velg aja Pasti tampilan udah berubah Udah pasti ga Auto ganteng tetap ya Ini speknya Ring 18 Ring 18 lebarnya 9 ya Gw lupa Kemarin gua Bisa kita cek langsung Oh ada di belakang nih Yoi Lebarnya 9,5 9,5 Offsetnya 0 Offsetnya 0 Offsetnya 0 Offsetnya 0 Gw kemarin bilang Nih ban mesti ganti ga Mas Saldi Kata Mas Saldi Wah sama-sama ring 18 mah Lu ngirit aja Mendingan Daripada keluar duit lebih Kan ban nya masih baru Pake aja dulu Gitu Ntar kita mau fitting dulu Kita liat Nah ini pelernya Nah ini pelernya Ini namanya HXR Tumamoto Ring 18 Gua sampe inget Karena ini emang udah ngincer banget gua Jadi gua apa namanya Ini pake sebenernya Sebenernya tangga rasa Ft nya 0 Ini pake ban standarnya Masih masuk Karena ring nya pun sama Jadi ngirit duit lah ya cuy Ngirit aja Kalau abis baru Kita mau pasang disini Di Fortuner Kita harus ngeliat ya Hasil fittingan akhirnya gimana Ini Fortuner bener-bener masih Kaki-kaki nya bersih banget Liat tuh Nah kaki-kaki nya masih bersih banget Mobil masih baru Masih baru Belum nyampe sebulan Kita langsung pengen bikin mobil ini Jadi mobil anak muda bro Dan ini ada satu Sebenernya ini mobil Ada plus minus nya Kalau gua mau diisi kemarin Minus nya Kita gak bisa kemana-mana Cuman di tol enak Sap 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 Kalau ada yang ini Lu gak usah mikirin jalan dulu Kalau mau pergi kemana-mana Cuman kalau di tol Agak limung Gitu Ya pokoknya kita mau akalin Gimana caranya Biar dia gak limbung Dengan ketipetak yang tapaknya lebih lebar Dan ntar lah Kita lihat aja mau diapain mobilnya Biar makin enak di bawah Keputah Mau di Rahe Biar Kenapa dibuat lagi kayak kamu pertama Iya Inginal desain Kalau ada tulisannya tuh HSRE original ini original desainnya HSN ini atasnya juga nih kalau gak salah masalah dia pernah pake model kayak ini kalau gak salah gue juga lupa ini keren ya gila makin kesini varian-variannya makin komplit dulu yang pake HSN pertama kali itu jeep gue inget gak? tapi gue cari disini itu udah lama banget udah gak pernah keliatan lagi ya HSN yang jeep gue lupa oke, pelaknya kepasang tadi mobil habis gue maju-mendurin biar turun dulu pelaknya tadi gimana? gimana? ganteng sih ganteng sih, tadi sih gue udah ngeliatin spek pelaknya pas nih, ring 18 ring setengah rata, depan belakang offsetnya 20 20 ya offsetnya? mantep sih ntar lu, gue pake mantep sih kok ada sih? iklan dulu iya, ada iklan dulu ada iklan, boy namanya juga di wekel iya, itu udah, itu pasti pasti ada enggak, tadi lu bilang mantep sih kenapa ada scene-nya nih? gitu, ini emang udah mantep tapi ada scene-nya tadi apa itu scene-nya? apa itu scene-nya? kurung bikin hahaha anak muda ya? anak muda kan harus gitu harusnya pen walaupun tinggi, harus dipenekin dikit lah sebenernya ini mobil emang target dari awal tuh quiz list modif gue tuh ganti pelak mobil ini dikit oke karena emang gue kan modif yang di e-fortuner ini bukan buat keren-kerenan doang marah lagi hahaha 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 cana ganteng sih tapi gue modif disini tuh lebih menunjang kenyamanan kan bang? kenapa? karena ini mobil kan limbung bang makanya gue ganti pelak yang lebih lebar dikit supaya nggak limbung lembut oleh dia sama target gue tuh low ring key nanti gue ada surprise sih apa tuh? ada, kalo supaya nggak limbung itu nanti ada serius loh lagi buat telepon temen gue TW ke sini oke siap, 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 siap siap mau dikasih surprise lagi kita jadi lo ngerasa kurang ceper langsung tau ya, padahal lo belum ngomong lo sebelumnya apaan? langsung ngerti oh oke, surprise lagi ya kan kalo temen gue masih ada surprise hahaha tapi emang kurang ceper sih harus diceperin dikit biar enak dilihat sama di bawah lebih enak lah ya iya lah, bener-bener kayak nggak tinggal lo limbung yang penting jangan potong per ya enggak lah, jangan nanti kayak ada tuh kejadian temen-temen gue tuh gimana? pake aja sebalik kira-kira per potong ya iya ya makanya kalo gue potong per itu namanya cuma look-nya doang bener tapi secara fungsi dan kenyamanan nggak ada iya, karena gue emang pengen menunjang kenyamanan jadi iyalah maksudnya keren tuh sih masa potong-potong hahaha tapi lo disitu lo potong hahaha tobat lah mas udah, udah, gak tobat tobat lah kan nggak enak makanya juga iya boleh-boleh oke gue bayar lower kit nih oke cuman gue lagi bingung karena emang banyak banget merek nih yoi pake apa? hah? pake apa rolinya yah, begini nih gak update berarti lu ngapa? HSR tuh sekarang udah punya lower kit mas masa iya? serius wah kenapa gak ngomong dari awam? hahaha diem-diem bahaya gak tau, gue pikir kan lo emang cuma mau ganti oh iya 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 emang tau, wah gak tau kalo ada gak? kayaknya ada harusnya ada kalo ada sekarang gak emang Fortuner 2020 ini yang all new ini emang salah satu bisnis kita jadi sekarang nih HSR bukan hanya jual velg doang oke tapi kita udah ada big-backin juga sama yang terakhir yang baru banget launching itu sekarang lower kit lower kit itu baru untuk 10 mobil salah satunya Fortuner salah satunya Fortuner ya? yoi pas banget ya Fortuner ada dong mau? mau lah yaudah kalo gitu kayaknya ada sih gue liat di dalam ya siap-siap kalo ada mah tau gitu lah sekalian aja tadi ya biar makin mantep mantap mantap hehehe bantuin dong taro bohong ya berdua berdua lagi berat banget nah oh iya bener ternyata gak bohong ini dia yang ini apa nih? ini lower kit lower kit ya sorry ini buat khusus untuk all new Fortuner oh bolt on jadi ya plug and play nah gini emang gue pengen cari yang kayak gini yang plug and play nih mantepnya berat ya? pasti lebih keras berat gak satu? berat lagi apalagi tadi gue baru sama box-box nya bener-bener nih aduh untung panutan pasang lah mau coba ya? iyalah kalo di peraknya ini tuh bisa semua kita bisa pasangin oh bisa? jadi bukan cuma perak doang buka kita pasangin ya pasang lah oke oke pelg baru kepasang kita coba pasang ini pasang dia ngomong mobil tadi sih jadi dua kali kerja kan hahaha oke cuy akhirnya terpasang juga kombo andalan gue ganti pelek sama lo ringgit gak beres ayo bisa liat deh di depan di depan tadi tuh 7 jari sekarang jadi 5 jari longgar 5 jari iya 5 jari longgar atau 6 jari mepet turun sekitar 2 jari atau 1,5 sampai 2 jari cukup lah eh eh mas Aldi mas D mantep mas mobil itu bagus ya? bagus banget keren banget jadi kelihatan makin mudal hahaha hahaha sepatu ukuran berapa? sepatu 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 oh iya belakang belakang kita udah liat nih tadi tadi berapa jari mas? 8 7 7 ya? sekarang jadi 6 6 jari berarti sekitar turun atau sampai 2 jari dia emang terlalu rendah banget dia masih aman lah buat Lily tapi yang gua suka waktu mobilnya digoyangin body rollnya berkurang banget sih itu karena ada gua kali hahaha coba turun 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 gua pulang dulu dah kalo gitu hahaha tuh gokil sih gokil sih mantep-mantep mantep juga nih ntar gua penasaran pengen test jalannya kayak gimana yang pasti kalo kalian butuh lowering kit hasil udah nyediain sekarang bukan pelak doang BBK juga ada lowering kit juga ada nih Mas Aldi nih manis standar nih manis standar diracuni lagi kan nanti dong body kitnya hahaha ntar soon kita bakal lihat di body kit kalo udah bosen sama ini sekarang lower kit udah ngepasang deh Mas udah ngepasang udah ngepasang ntar jalan ya gitu ntar jalan ya masih lengkap banget gua juga tapi maaf ya kalo gak seceper yang lu kira oh gak kak karena memang kita itu gak karena mau ngejar ceper banget gak lebih pendek tapi lebih nyaman kayak gitu fungsi dan kenyamannya juga peningkat dan gua emang tujuannya gak mau nyari ceper-ceper banget semua untuk kali ini iyalah lu kan beli mobil gede katanya udah bosen main cep iya gua cuma pengen butuh mobil tinggi dipendekin dikit tuh biar nyaman biar gak trolling ya gitu yaudah oke oke sekarang kita test jalan langsung ayo jalan 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 mobil 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 oke coy sekarang kita udah di dalam portuner udah jalan menuju kita mau syuting lagi sih ntar mau lanjut lagi tapi kita lagi jalan dulu menuju ke arah daerah rumah gua gua mau tes dulu nih udah dipasang velg HSR yang kumamoto ukuran 18 inci beserta lowering kit dari HSR juga sport kitnya jadi lebih turun tadi turunnya sih gak terlalu banyak ya pak ya cuman tuh lu ngerasain perbedaan gak sih kalo di rem ngerasain kalo di rem biasa tuh nukik banget ke depan ini gak ini gak terlalu emang masih ada nukik tapi ini gak gak terlalu tuh gak terlalu ya ya masih inilah ya dalam batas dah tuh pajero kita kayak lebih kecil banget co kita jadi lebih pendek dari pajero depan kita ada pajero nih gitu ntar kita coba di jalan yang agak bampi dan gelombang terus tikung-tikungan kita bakal coba gua bakal ngetes lowering kit ini gimana rasanya perstandar apakah lebih lempuk lempuk lowering kit atau lebih empuk perstandar gitu pelak belum dibawa oh iya pasti perstandar belum oh iya ntar di tipenya deh ntar bila mas Aldi udah udah kali ya kali ya tapi belum gak ada nolong cok belum ada susah pelak standarnya ketinggalan perstandarnya juga ketinggalan guys yaudah gapapa ntar gak bakal ilang lah per sama pelaknya belum dibawa tentang udah punya per dan pelak baru yang lama dilupakan guys ya ntar kita cari jalan yang enak dulu baru kita lanjut lagi buat mengetesan ini kalo dalam kota sih eh dalam kota kalo jalanan agak macet-macet gini sih yang gua rasain cuman pas nge-rem sama pas nge-gas tuh gak terlalu nukik sama gak terlalu dongak mobilnya kalo standar kan di-rem kayak mual cuy lama-lama cuy kalo kayak gitu terus capek ini ada Fortuner standar kita sampingin kali ini ya coba gua liat dari spion oke samping gua ada Fortuner standar kita mau jajarin kita liat perbedaannya oh iya lumayan kayak spionnya tuh ya itu spionnya aja keliatan banget dong bedanya spionnya lumayan beda ya jangan-jangan dia ditinggiin kita kan gak tau ya dia standar atau enggak ya tapi standar sih kayaknya kayaknya standar sih harusnya standar dari keternya tuh kayaknya gak ada yang diganti gitu ya kita pake feeling aja ini kan soalnya kita kan gak tau juga tapi kalo diliat sama Fortuner yang di depan itu sih Avan kalo sama Avan tuh hampir sama sih tingginya masa? tinggian ini masih iyalah kayaknya sama Avan hampir hampir mirip ya pasti oke lah cukup oke lah gua puas sih dengan Loring Kit ini tapi masih ada limbungnya tuh masih ada limbungnya sedikit gimana cara bikin gak limbung? ntar katanya si Mas Aldi pengen ngenalin gua ke salah satu temennya ada surprise ada surprise katanya yang katanya bisa bikin mobil lu enak banget deh pokoknya tambah Loring Kit tambah sama produknya dia tuh enak banget nah gua juga penasaran nih dikasih lem sekarang kita lagi pengen ketemu nih sama temennya Mas Aldi yang itu dikasih lem oke cuy jadi videonya segitu aja dulu overall mobil Fortuner setelah dipasangin Loring Kit makin enak cukup enak gak terlalu limbung banget limbungnya berkurang walaupun masih ada limbungnya dan ya videonya segini dulu aja ntar di next video kita bakal nambahin satu alat yang bikin limbungnya bakal lebih jauh berkurang lagi dibanding pakai Loring Kit doang ntar makanya stay tune terus di channel gua tungguin kalo yang belum subscribe subscribe dulu ntar bakal ada lanjutan lagi video dari video ini part 2 nya lah bisa dibilang kayak gitu nah untuk video ini kalo kalian suka ya acuin nyo polong atas aja kalo gak suka ke bawah terserah kalian yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gua untuk menambah semangat gua oke dan jangan lupa juga follow instagram gua dan hsrwil ada disini oke thank you watching see you in the next video goodbye